Oh Allah Allah Akbar Yes! Gak matah-matah sama gue Gak matah-matah sama gue Gak usahkan lo Hah? Gue sholat Gak bisa, lo ganggu gue Kok ganggu sih? Lah, tadi gue nyolak-nyolak Lo kan sholat sendirian Dateng gue mau jadi mamung Yarus nyolak lo biar tau Gimana lo? Wah, ini Pak Ustadz! Apa sih Carlos? Komeng Sholat aneh banget nih Ini gak gara kuya Kalau mau Pak Ustadz Saya mau jadi makmum itu ya Pak Ustadz Saya colek kan? Hmm Tuh Ini mau amensi Iya Makanya kalau mau sholat itu Pelajari tata caranya Syarat rukunnya Ini gara-gara begini aja jadi ribut Eh, ulang lagi, sholat lagi, sholat lagi Imam makmum Iya, iya, iya Yang bener Iya, 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 iya Oke, rapatkan, shab Dan luluskan Sendiri, iman mau rapetin Oh iya bener ya Allah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kenapa lagi sih Ya Allah nih Ustadz ini dateng nih nih mundur-undur nah ini yang jadi masalah kenapa di depan saya dimana-mana ya maksudnya di samping aduh ini nih permasalahannya jadi kalau sholat jamaah kenapa kita mesti atur barisan yang rapi ini kita belajar hidup disiplin berada dalam barisan yang kokoh karena apa firman Allah Allah suka Allah seneng sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam satu barisan dalam satu sap yang rapi dalam satu pasukan yang bagus nah dengan begitu itu akan melatih kita untuk bisa bagaimana kita bersama-sama hidup ini sholat kan sebetulnya kalau kita cari simbolnya adalah kita bagaimana bersama-sama bagaimana mengatur barisan yang rapi nah itulah kemudian kenapa kalau disini ya dikasih tanda mundur masuknya ke sebelah situ bukan tempatin tempat orang ngerti paham paham gak paham gak nih ditanya diem aja udah kalau udah paham sekarang ulang lagi sholat jamaat 27 27 26 sengah dong apaan ya melu ini walaupun walaupun begini walaupun begitu tetap 27 mulai lagi udah udah sholat terusin deh jangan berantem lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Allah 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 Ahmad ya Habibie Ahmad ya Habibie Ahmad ya Habibie Dua orang aja terdisa air Anda bisa nyiti dong, Bang Itu harus pasnya untuk supaya kita disebut muslim Itu harus begini, Pak Yana Seperti apa? Seperti di Arab Saya ini pakaian Saudi 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 Arabia Arabia Antum tadi Anda beliin sejadah Oh iya Sejadah Terima kasih Ini Arab, api-api sih nyembur melulu Syukran Syukran, syukran, syukran Asli Sejadah Syukran Dek, manggil saya, Dek Tidak, Pak Tidak, syukran Syukran, terima kasih Terima kasih, Pak Syukran itu nama saya Ya jadi kalau orang Arab semua dipanggil Muhammad Muhammad iya semua pokoknya orang yang ngerti paham agama siapa aja dipanggil Muhammad nanti kalau ada yang lewat saya panggil oke eh Muhammad Muhammad nama sih bukan Muhammad bang nama sih sulikin ini nggak paham Kalimba ya ta hadid biolog-ologosologo Arabiya pemulatan Nah, apa yang lakasih? Tidak ada yang lain. Bukan, aku menghabiskan untuk di dunia. Tidak ada. Tidak ada. Dika apa? Tidak ada apa? Tidak ada apa? Apa yang ini? Melipasangkan beli air yang merasih? Tidak ada apa? Tidak ada apa yang berada. Tidak ada apa? Tidak ada apa? Ya tadi lah, lu habis al-Arab Hebat Ini apa-apaan nih penampilan begini nih Ini, apa nggak paham Ya maksudnya, ya itu Saya sisa menerangkannya kalau memang belum Sepaham Coba ceritain mengenai lagi ada apa nih Hari apa nih, apa emang hujan nih hari Atau pakaian begini Saya mulai kelima Isipul ya Pak ya Dul, sebetulnya pakai pakaian begini bagus Apalagi kalau niatnya pengen nyontoh Nabi Nanti dapat pahala yang disebut pahala ikhtida Pahala nyontoh, mulai pahal Baru meresap nih, kerama abang baru meresap Emang tadi direndamnya baru meresap Maksudnya gini Tapi pakai begini juga musti ada ilmunya Musti ngerti Ya kan, kalau cuma begini doang Tapi kosong, nggak paham Islam, nggak ngerti Ya kan, buat apa ya Walaupun sesungguhnya pakaian begini, saya demen Dan sebetulnya kita itu mengikut Nabi bukan Arab Karena Arab tidak identik dengan Islam Ya kan Tapi Islam, Islam Islam adalah Islam Yang didalamnya dibawa oleh Nabi SAW sebagai jalan Yang menuju surganya Allah SWT Ada banyak juga di Arab yang pakai begini-begini Tapi tidak soleh Ya kan Cuma begitu Jadi begitu Yang paling penting itu Arab Ya tulisan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, coba jangan ngomong Jumat tuh Waaik Waaik Waaikumsalam Waaaduh bangunin dong Lapa paksa Eee Eh Sita'asibak nak cinti'i omor tiliya Apa khadu'i? Eh Eee 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 Masjid itu Masjid itu Al-Khariah itu Wah Ampura 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 Ngomong apa Abin tak ngerti Abin orang di dia bumi Abin di dia Abin tak ngerti Ngomong langsung Abin bukan tak kaya tuh A Orang disarua Eee Senangnya dalam Hati Eh 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 Ngapa? Sendel Barangan aja Enggak lu mirip Potong ke daun Bukan lu tuh Mirip sama tampa Barangan ini Gue gak boleh gitu Nah gitu Kalo mau masuk sorga Bersihin masjid Kalo mau masuk final Ikut badminton Ya Nih 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 Bajo gue keren gak Nih Kenapa ya? Bajo gue keren gak? Apaan lu? Gue nanya baju gue keren kakak Bajo lu lu udah laki-laki Gimana? Gimana? Nih Nih gue harus tau Lu main sama pak Jono Kenapa ya? Nah tuh disitu Ordinnya mirip banget kayak baju lu Waktunya ya Eh Memuji orang itu Kade Pak Ustadz Apa? Itu adalah satu kebaikan Iya tuh Nah ini aja nih Paham nih Paham nih Gue baru datang gak suruh ngepel aja Saya enggak tuh baju Kayak bendera Oh Kayak bendera Gimana lagi baju Gimana gini? Gue tunduk lo Lo adek seneng-seneng kayaknya gue beli baju aja kakakak adek Apa-apa yang gimana Keren baju lu Keren 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Cakep nih Bagus Sama Saya juga habis bersih-bersih Iya tuh Luar biasa Hei 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 Pada kenapa? Enggak Pak Ustadz Ini enak banget Pak Ustadz Kenapa? Masa baju saya suruh dikerek kayak bendera sih Orang puji ke gimana ya Pak Ustadz Oh iya Sungguhnya Perbuatan yang lebih bagus Setelah amal yang wajib di sisi Allah Adalah nyenengin orang lain Oh Jadi kalo temen Pake baju Bagus Dipuji Itu namanya Kita akan dapet kebaikan di sisi Allah Gitu 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 Bagus Hari ini Bener Lebih keren Gitu 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 Sub indo by broth3rmax